Komjen, Purnawirawan, Susno 2G menilai kasus Vina Cirebon mudah diselesaikan jika penyelidikan dimulai dari nol. Saya itu kesal, perdebatan melulu, kemudian penyidik meriksa orang enggak tuntas, ujar Susno. Mantan kabar eskrim ini menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Penilaiannya ini berdasarkan analisis TKP kedua korban yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan, masuk wilayah Kabupaten Cirebon. Polresta Cirebon yang pertama kali menangani kedua korban menyebut sebagai kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses sesuai prosedur, definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas, jelas Susno. Menurut Susno, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh, mulai dari saksi, hingga alat bukti. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!